Oke siap, disini subscribernya sudah mulai masuk ya, jadi cara ini berhasil. Cara ini simple banget guys, dan cocok banget deh untuk youtuber pemula. Karena cara ini tanpa aplikasi, tanpa support sub, dan dendronya aman untuk digunakan. Dan supaya tidak lama lagi, yuk kita ke trick dan tutorialnya, dan intro. Halo guys, selamat datang di channel Arcana. Channel yang membahas tentang tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat. Siap menerima endorser, dan siap bekerja semaksimal mungkin untuk kebutuhan requestan para subscriber. Kalian adalah semangat bahan bakar kami untuk selalu berkarya di youtube. Video tutorial, cara menambah subscriber di youtube. Dan cara ini terbaru ya guys, tanpa aplikasi, tanpa support sub, dan dendronya aman untuk digunakan. Dan supaya tidak lama lagi, langsung aja kita ke trick dan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu Arcana untuk mengembangkan channel ini, supaya bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke guys, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Instagramnya. Kalau kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu. Kita langsung ke beranda profil. Oke guys, ini adalah akun Instagram milik Arcana. Kalian bisa DM untuk bisnis maupun sharing mengenai Instagram. Nanti Arcana akan menjawabnya. Dan jika kalian mengeklik link yang ada di bio Instagram milik Arcana, Maka nanti kalian akan menemukan berbagai macam informasi. Seperti informasi jasa endorsement, jasa penambahan followers, Like, subscriber youtube, tiktok, situs web resmi milik Arcana, dan sebagainya. Kalian bisa mengeceknya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke guys, ini dia jumlah awal sebelum Arcana tambahkan subscriber. Ini channel percobaan ya. Dan disini Arcana akan mencoba untuk menambahkannya. Kalian bisa langsung pergi ke aplikasi berikut. Dan untuk link aplikasinya akan Arcana taruh di deskripsi video ya, Supaya kalian bisa langsung mengekliknya dan mendownloadnya. Oke guys, tampilan utamanya seperti ini. Dan jika kita scroll ke bawah, Disini itu sudah ada beberapa informasi mengenai situs web ini. Kalian bisa membacanya sendiri. Dan buat kalian yang baru tahu situs web ini, Disini kalian bisa langsung klik register. Kita klik. Oke, disini ada beberapa kolom yang harus diisi. Untuk kolom pertama, disini kalian bisa masukkan nama lengkap kalian. Oke, di kolom selanjutnya, Disini kalian bisa masukkan alamat email kalian yang masih aktif. Oke, lalu di kolom bawahnya, Disini kalian bisa masukkan nomor WhatsApp kalian. Next, di kolom selanjutnya, Disini itu bukan nama channel kalian, Tapi nama pengguna di situs web ini. Oke, paham ya? Lalu untuk kata sandi dan konfirmasi kata sandi, Disini kalian bisa isi bebas yang penting mudah diingat oleh kalian. Jika sudah diisi ya, kalian bisa langsung klik daftar. Oke, berhasil mendaftar ya. Lalu disini kalian bisa masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah kalian buat tadi guys. Pastikan username dan kata sandinya itu benar ya. Jika sudah diisi, Disini kalian bisa langsung klik masuk. Berhasil login ya. Oke, jadi disini itu kita membeli subscriber guys. Kalian gak perlu khawatir karena situs web ini 100% amanah. Dan langsung aja deh, Disini Arkana akan menunjukkan cara pengisian saldonya terlebih dahulu. Kalian bisa klik 3 garis yang ada di pojok kiri atas. Kemudian klik menu isi saldo. Lalu pilih isi saldo. Oke, disini ada beberapa pilihan metode yang bisa kita pakai. Dan disini Arkana akan men-transfernya melalui bank ya. Kita klik. Oke, langsung aja. Disini kalian bisa langsung pilih nih mau transfer melalui apa. Bebas ya. Lalu di kolom pembayaran, Disini kalian bisa pilih menu yang tersedia disini guys. Lumayan ya, bisa dapat bonus 10%. Lalu untuk jumlah, Disini kalian bisa masukkan jumlah deposit yang ingin kalian transfer. Dan di bagian bawahnya adalah jumlah saldo yang akan kalian dapatkan nanti guys. By the way, kalian jangan lupa mencantang kotak kecil yang ada disini ya. Jika sudah diisi semuanya, Disini kalian bisa langsung isi saldo sekarang. Oke, permintaan deposit berhasil dibuat ya. Lalu disini ada beberapa informasi. Kalian bisa transfer ke nomor tujuan yang ada disini guys. Kalian jangan lupa cek nama penerimannya juga ya. Dan transfernya itu harus sesuai dengan 3 digit angka di belakang koma ini. Dan disini statusnya masih menunggu pembayaran nih. Jadi disini Arkana akan men-transfernya terlebih dahulu. Oke guys, disini Arkana sudah men-transfernya. Dan langsung aja disini Arkana akan menunjukkan cara memesan subscribernya. Kalian bisa men-scrollnya ke bawah terlebih dahulu. Oke langsung aja untuk kolom kategori. Disini tuh ada banyak sekali ya kategori yang bisa kita coba. Dan sesuai dengan tema video disini Arkana akan memilih kategori youtube subscriber. Kita klik. Oke, kemudian untuk layanan. Disini juga ada banyak sekali tuh layanan yang bisa kita pakai. Ya, disesuaikan aja ya sama budget kalian. Disini murah-murah kok guys. Jika sudah dipilih, lalu di bagian deskripsi layanan ada ketangan tuh. Kalian bisa membacanya sendiri. Lalu disini kalian jangan lupa cek minimal dan maksimal pemesanannya juga. Oke, kemudian untuk kolom target. Disini kalian bisa taruh url channel youtube yang ingin kalian tambahkan subscribernya guys. Lalu di kolom jumlah. Disini kalian bisa masukkan jumlah subscriber yang ingin kalian tambahkan. Dan di kolom bawahnya adalah total harga yang harus kalian bayar nanti guys. Disesuaikan ya dengan saldo kalian. By the way, kalian jangan lupa centang juga ya kotak kecinnya. Jika sudah, kalian bisa langsung beli sekarang. Oke guys, jika muncul notifikasi seperti ini, itu berarti subscribernya sedang diproses untuk masuk di channel youtube kita guys. Jadi tungguin aja dulu ya. Oke guys, disini Arkana sudah menunggunya dalam beberapa menit. Coba kita cek di youtube studio untuk melihat apakah subscribernya sudah mulai masuk atau belum. Oke siap, disini subscribernya sudah mulai masuk ya. Jadi cara ini berhasil. Cara ini tanpa aplikasi, tanpa akun tumbal, tanpa super sub, dan tentunya aman hudu digunakan. Arkana rekomendasikan banget deh untuk mencoba cara ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.